Terima kasih. Apaan lo? Yuk, Alif dulu buka. Halo dong, Gus. Oke, terima kasih, yang sudah kasih waktu buat kita ada sesi lagi di grup fotografi ini. Yang pertama, kita udah sempat sharing waktu itu di sesi yang pertama di Rancut. Ini kita dikasih kepercayaan lagi untuk sesi yang kedua di Rancut. Rancut Summit. Jadi kita berempat nih, ada Ian Maulan atau Pelari Galo, ada Andra Maulana, kemudian ada Alif Givwary. Saya hey dulu, teman-teman. Suaranya mana nih? Jangan diamain, Indra. Hai. Hai. Ada delay, bro. Oh, iya. Sorry, sorry. Nah, jadi malam ini kita bakalan sharing mengenai behind the scene, maksudnya cerita di balik foto yang kita ambil. Nah, nanti ada, kita masing-masing akan sharing beberapa foto. Kita mulai nanti di Alif, nanti ada sharing foto yang cerita mengenai video. Kemudian, aku dan Andra akan sharing juga mengenai foto. Sebenarnya ada di balik ini foto jadi yang favorit. Jadi nanti kita akan bahas dan kita mungkin nanti akan juga saling diskusi ya, karena memang kita pengen diskusi satu sama lain supaya ada insight yang kita bisa ambil. Oke, biar nggak kelamaan, kita langsung aja. Kita mulai nanti dari yang pertama. Waktu bukan tempat dipersilakan, Bapak Alif Givwary. Terima kasih, Mas Nanda. Sebelumnya, makasih ya, udah nonton live-nya Ranhut yang hari ini di Running Connect Summit. Belum menangguh, Cik. Nah, ini udah nih. Mana? Oh, udah, Lip. Udah, jadi tutup. Keliatnya di. Oh, iya. Udah, udah. Santai dong, Bro. Baru-baru kali lagi itu. Hibonokia sih. Jangan lihat di Hibonokia lu. Wih, brand, Bro. Iklan, iklan. Jangan. Wih, ya. Mana hilang lagi? Eh, santai dong. Nah, udah nongol, Cik. Udah? Udah. Udah, udah. Dalam kesempatan kali ini, gue mau share sedikit Nah, foto-foto yang menurut gue punya cerita dibalik fotonya itu sendiri sih. Jadi kayak, gimana waktu saat pengambilannya? Dan kayak gitu-gitu. Jadi kayak, ini ada. Mungkin waktu itu gue di Ranhut dapat kesempatan lumayan berharga banget sih buat gue. Jadi waktu itu, 2016, gue sama temen-temen Ranhut dapat kesempatan untuk ngeliput ASEAN Games di Jakarta. Nah, ini salah satu foto yang di sebelah kiri. Ini salah satu foto yang menurut gue punya cerita sih. Jadi kayak waktu itu, jadi sebelumnya, jadi waktu itu di Ranhut itu, kita ada kesalahan teknis lah. Jadi, kita yang harusnya moto, tapi cuma dapat kreditkat media. Jadi kita nggak bisa dapat akses ke lapangan untuk foto langsung dari pinggir lapangan. Jadi ini kita colong-colongan nih di tribun. waktu itu hari gue ngambil foto ini, gue bareng Andra sama Disra. Kita mencar ke tiga titik untuk mendapetin. Jadi awalnya, gue itu kita emang awalnya mau ngincer yang di atletiknya. Jadi yang larinya waktu itu kalau nggak salah yang 200 meter deh. Jadi saat itu berjalan, ada juga nih yang lompat ini lompat jalan. Ini lagi tanding juga. Jadi waktu itu gue nungguin juga nih. Jadi pas sambil nungguin 200 meter, gue nungguin komen sampai ada yang jadinya. Waktu itu ya ini berarti banget sih karena ini gue dapetinnya kayak bukan cuma satu-satu frame atau puluhan frame tapi ratusan sih untuk dapet satu fotonya kayak gini. Nah, terus yang dua di sebelah kanan ini untuk Asian Parajas. Waktu itu Woyahut kayaknya telat deh untuk daftar jadi medianya. Jadi kita waktu itu selama kayak Asian Games sebelumnya kita cuma dapet foto dari tribun. Nah, itu gimana caranya gue tetap dapet foto yang oke tapi dapet-dapet dari tribun. Nah, gue disini coba menggabungkan si atletnya dan juga penonton untuk menambahin kayak euforianya lah. Jadi nanti mereka bisa melihat disitu ada yang orang lagi tanding dan juga ada yang lagi support. so, next. Boleh? Foto berikutnya Foto berikutnya Boleh Lu toba snap gini Jadi foto yang ini Gue waktu itu dapet Kesempatan juga Jadi waktu itu Runhut Ke jurnas atletik Di Pekansari Bogor Nah disini Disini menurut gue Salah satu momen Yang gak bisa gue lupain juga sih Jadi Jurnas kali itu Dapet kesempatan Foto dari beberapa Jadi Dibahasin gitu sih Foto dimana aja Asal enggak ngeganggu Si atletnya Jadi waktu itu gue mikir Dari yang foto sebelah kiri Gimana kalau orang lagi lompat jauh Gue ngambil yang gak dari depan Yang kayak biasa Tapi dari samping Akhirnya dapet foto yang kayak gini Sini menurut gue Foto yang Gue cukup bangga sih Bisa dapet foto ini sih Gitu Terus yang kedua juga nih Lontar martil Jadi waktu itu Disini Karena itulah Karena aksesnya Itu bebas Asal ngeganggu Jadi gue itu nekat Ke bener-bener Belakang jaringnya itu Padahal ini resikonya Gede banget kan Jadi kalau misalkan Kalian disitu Nunggu Nunggu momen Tapi martilnya Pas lagi Gak pas momennya Bisa kena Kamera Kena muka juga Cuma itu gue nekat aja Masih mati juga Kalau kena aja sakit ya Lep Kalau kena muka aja sakit ya Enggak sih Gue udah Gatel Paling gatel 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 Gawang lah Gitu Jadi kedua foto ini Yang menurut gue Punya cerita sih Kayak Yang Karena itu gue Pagian ngeliatin juga Kayak ngasih tau Kalau foto yang Menurut gue ya Kalau foto yang oke itu Gak harus foto yang fokus juga sih Jadi ke Foto blur pun Bisa punya cerita juga Disini Disini makanya Gue kalau itu Dapetnya blur Tapi gue usahain motionnya Lagi pas momennya Jadi momennya Jadi si Akhirnya ini Kayak lagi emang Lagi pas Mau ngelempar banget Dan Yaudah lah Dapet foto yang kayak gini Boleh berikutnya Ini kok tau Gak bisa nih Kebar ya Udah Ini aja tuh Ini tahun lalu nih Tahun lalu juga Jadi di Pekan olahraga Mahasiswa nasional Belum Wencat ya Kok jadi Iya Iya Sabar dong Oh iya Jadi waktu itu Sama nih Kayak kejurnas Gue dapet kesempatan Untuk foto disini Nah Jangan kejurnas Pekan olahraga Mahasiswa nasional ini Peraturannya lebih ketat Jadi kita Bener-bener Cuma dapet Spot yang Kalau gue gak salah Itu waktu itu Cuma ada tiga Jadi di garis Start finish Yang lari Terus di Pekat lompat jauh Sama lampar martil Nah ini yang sebelah kiri Gue Sekarang dapet posisi Yang yaudahlah ya Sama kayak yang lain Gue coba Cari cerita lain sih Jadi waktu itu Pengen Dapet cerita lain Gue Nungguin momen Si atlet Berdoa Karena menurut gue Ini salah satu Momen sakral sih Untuk para atlet Berdoa sebelum Tanding sih Nah foto yang kedua Karena gue mikir Aduh kayaknya Kalau misalkan foto Dari depan frontal gitu Kayak Ya biasa juga kan ya Kayak maksudnya Yaudah kayak foto Dari depan doang Kalau misalkan Mimik pelarinya Enggak Enggak Effort banget gitu Ya fotonya akan flat kan Jadi gue pindah Ke tempatnya Lontar Martil Gue foto dari samping Jadinya Dapetlah foto yang Oh itu si Jenny ini Dia posisi satu sih Di 100 meter Gitu Jadi Ya itu Beberapa momen yang Menurut gue Enggak terlupakan sih Gue untuk Di foto lari Gitu Nah selanjutnya Karena ada mas Ian Yang akan sharing Tentang Video Lagi Nah gue mau Dulu dong Nah kenapa Lo kan atletik ya Istilahnya Pertandingan Pertandingan resmi Lo sebelumnya udah pernah Motret itu belum Soalnya kan gue pikir Pasti Kalau pertandingan resmi Kita harus tau Dimana tempat yang Oke Kita harus tau Apa Momen apa yang tepat Nah lo Nyenya saat ini Gimana waktu Dapet momen-momen yang ini Nah Itu Biasanya sih Kalau ke jurnas Event yang resmi Pasti fotografer Di brief dulu sih Jadi kayak Titik-titik yang Yang harus Emang bukan harus sih Jadi itu tempat kalian Untuk foto Nah disitu Gimana caranya Kalau kalian ingin Foto yang beda Kalian tuh harus Ya lumayan adaptif lah ya Sama keadaan Jadi kayak Misalkan Kalau misalkan Di lapangan ada Tiga spot Kalian bisa Cross spot juga tuh Jadi kayak misalnya Yang tadi Kayak foto yang sebelumnya Gue foto lari Tapi dari spotnya Si lontar martil Atau Gue punya beberapa foto lain Jadi kayak Foto lontar martil Gue ambil dari tribun penonton Jadi kita harus Ngelet keadaan juga Sekitar Dan gimana caranya Kita harus adaptif Sama keadaan Biar kita dapat foto Yang Lu main ok juga Itu mas I see Mantap Ya Gitu Mas Sandra Mas Nanda Udah kan ya Speechless pak Speechless Lanjutkan Oke Terima kasih ya Sekarang ada mas Sian nih Yang akan sharing Soal video Oke Karena gue sebenarnya Bukan fotografer ya Jadi kalau di event itu Biasa pasti tugasnya Video mulu Jadi gue kali ini Bakal share Salah satu Project video gue Tahun lalu Akhir tahun lalu Di Jakarta Marathon Tapi bedanya Kali ini Gue gak Gak dokumentasiin Eventnya Tapi mendokumentasiin Sebuah Sebuah Komunitas Dan itu jadi tantangan Tersendiri bagi gue Karena gue belum pernah Video in komunitas Jadi Dan project ini Gue belajar banget Belajar banyak banget Gimana caranya Buat Cari angle yang berbeda Sebelumnya kita Bisa lihat dulu ya Boleh di play JBL Orange Squad ini Sebenarnya Kooperasi Antara JBL Dengan Manage program Marinya Dari nol Kemudian kita Ikut race 5K TNK HM Sampai FM Untuk menjadi seorang maratoner Ada persaingan sehatnya Gitu lah Jujur gak kebayang Sih Salah dibatuh Wakil Belum 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 Nanti itu rutenya Kita mengelingi Hampir seorang kota Jakarta Kan Untuk jaraknya 42 Gimana aku bisa lari Tanpa Ada pikiran negatif Yang masuk gitu loh Pikiran mau JN Kau jalan Jangan Gak finish aja sih Jangan sampai berhenti sih Berat banget Dari mulai kaki Dari mulai sakit perut Dari mulai panasnya Cuaca Lari sendiri Tapi ya in the end Pasti jalan bisa Gila Oke itu cuplikan ya sebenarnya Aslinya videonya itu panjangnya 5 menit Tapi buat Keperluan ini aku Potong jadi Satu setengah menit doang Jadi setidaknya bisa Kasih gambaran Tentang Project yang Gue bikin ini Yang bisa gue share Dari project ini Sebenarnya Salah satu Perbedaan Mendasar Antara kita Dokumentasi event Sama dokumentasi Komunitas ya Karena komunitas itu Menurut gue sih Dalam barangan gue Komunitas itu Berbeda-beda Masing-masing punya tradisi sendiri Masing-masing punya Fokusnya sendiri Masing-masing punya Apa yang mereka incar Ada yang komunitas yang emang Tujuannya cari podium Ada yang komunitas yang Sukanya happy-happy aja Ada yang komunitas yang Emang cari performa Nah dalam Project ini tuh Gue belajar untuk bisa Cari tahu lebih dalam Tentang apa yang Mau gue shoot Dalam arti Komunitasnya ini Jadi Waktu itu Yang gue Lakuin adalah Pertama gue pasti research dulu Komunitas Tentang apa Kemudiannya gimana Dan yang gue Yang gue tangkap sih Ya Orange Squad ini Dia per tahun Pasti ganti orang Jadi ada Angkatan-angkatannya Berarti Yang akan gue shoot Besok ini adalah Orang yang benar-benar baru Dan mereka Uniknya adalah Mereka dari nol Jadi Gak semua Pernah Sudah pernah Ikut event Marathon Atau full marathon Jadi dalam satu Tahun perjalanan mereka Mereka bakal Mengalami Apa ya Perubahan Diri mereka Dari yang Newbie banget Sampai Bisa full marathon Nah sayangnya Gue waktu itu Mulai Projek ini Sudah di akhir-akhir Jadi sebenarnya Gue gak mendapatkan Momen-momen Yang bakal Berkesan Momen-momen awalnya Momen-momen Dimana mereka Berevolusi Itu gue gak dapat Jadi gue dapetnya Sudah mau Mendekati event Jakarta Marathon Baru Bershooting gitu Itu pun cuman Berapa kali pertemuan Tiga kali pertemuan aja Dan yang Karena kesulitan itu Akhirnya gue cari cara lagi Gimana caranya Supaya Video yang gue bikin Bisa relate Tetap relate Sama mereka Jadi ketika video ini Sudah jadi Mereka tonton lagi Mereka jadi ingat Apa yang telah mereka lakukan Di situ Jadi Caranya gue Bikin sebuah interview Jadi masing-masing anak Gue interview Gak masing-masing sih Jadi Ada beberapa anak yang Gue interview Buat cari insight mereka Apa yang mereka rasain Apa yang mereka Lakuin selama Program ini Jadinya Dari situ Gue baru bisa Apa ya Kayak Kayak cari benang merahnya Jadi waktu itu Gue interview tuh Ada sekitar Totalnya tuh Tiga jam footage Tiga jam lebih footage Yang ternyata Karena ini gue Baru kali ini Pake Pake sistem interview Kayak gitu Tidak semuanya Berkaitan Jadi kayak Satu orang ini Ngomong apa Satu orang ini Ngomong apa Bener-bener Berpencar-pencar Jadi Yang jadi kesulitan Bagi gue adalah Gimana Footage Tiga jam itu Gue dengerin Dari awal Sampai akhir Berulang kali Dan dibentuk Satu cerita Itu Tantangan Tantangan banget Makanya Kalau dibilang Gue sendiri Kurang puas Sama hasilnya Dalam hal Kontennya Dalam hal materinya Jadi Gue ngerasa Tidak dalam Dalam mengambil Informasi dari mereka Gitu aja sih Terus Apalagi yang Yang bisa gue share ya Dari syutingnya sih Gue rasa Mirip-mirip Sama yang udah gue pernah Mungkin Dan Oh iya Karena gue Sebelum event Jakarta Marathon Gue ada Berkali sama mereka Minimal Gue jadi tau Apa sih kebiasaan mereka Apa sih Yang biasa mereka lakuin Kalau finish Siapa sih yang Kelari yang cepetnya Siapa sih Kelari yang lambatnya Gitu Dan itu membantu gue Dalam mengambil Momen ketika event Jadi itu sangat membantu Kedekatan kita sama Komunitasnya Sangat membantu Jadi pas event Gue tau Harus ada dimana Gue tau harus Apa yang Dan untungnya sih Pas momen Finish Gue Gue sama Tika Ini gue berdua dong Gue sama Tika Tika lebih banyak Kambil di finish Dan Menurut gue Udah lumayan Mewakili Apa yang Oriwat Punya Gitu Begitu sih Ada tanggapan Ada tanggapan mungkin Teman-teman Iya ini mau Ini Lu kan cuman berdua Ini lu reki Dan lain-lain dulu gitu gak Atau Apa Langsung bikin Shot link Yang udah ambil ini Langsung bagi bagi Beberapa spot yang Emang mobilitasnya enak Jadi dari start Gue bisa gampang Ke suatu tempat Terus balik lagi Ke finish Dan Itu gak Gak ada Apa ya Gak ada view Yang gue emang cari Cari banget gitu Karena gue pribadi Gak Gak cari Apa ya Tidak cari Eventnya Ya Yang paling Gue harus Si ini nih Si ini kan cepet Si As Cepet Jadi kapan gue harus Bisa ngambil dia Di titik itu Jadi gue Harus Harus mengerti orangnya sih Komunitasnya Bukan Kalau shortlist Ini yang lebih banyak Jadi shortlistnya Cukup berbeda Sama Event Karena Yang kita Shoot Juga beda Shortlistnya Cukup Ribet Dan itu Lebih banyak Mainin di Bukan apa Kejadiannya Tapi Gimana ekspresinya Gimana apa Yang mereka lakukan Jadi bukan Shortlist Si A lari Si ini lari Di sini Si ini Di sini Tapi kita shot Apa sih yang bisa terjadi Di Sebuah spot itu Lebih cari main ekspresi Lebih cari main Apa ya Close up Close up Makanya di Beberapa shot Terakhir Itu Gue lebih banyak Close up Dan itu Pakai gimbal Ini cerita lucu juga Karena Gue udah kenal Sama orangnya Biasanya Kalau gue bawa gimbal Ngikutin dia Dia pasti Dadah Tricknya adalah Kita ikutin Lari terus Sampai dia bosan Jadi mungkin Berapa 100 meter pertama Dia masih Begini-begini 100-200 meter Berikutnya Ya udah Udah pasti Balik lagi ke awal Dia capek Jadi Muka ekspresi Dia beneran Lari itu Baru kelihatan Sekitar 200-300 meter Jadi otomatis Untuk satu shot Ngikutin lari itu Gue harus Ngikutin lari Sekitar 300-400 meter lah Gitu Biar bisa Dapet ekspresinya Capeknya Thank you Mantap Keren Ini kata Kalau yang pertanyaan Di Youtube Gue langsung jawab Bagaimana Oke Pertanyaan dari Reza Arya Pake berapa kamera Atau lensa Kalau video Biasa sih Kalau Berdua Ya kameranya Amannya sih dua Jadi masing-masing Bawa dua Tapi Kadang-kadang Kalau kita Akutika Jarak bersama Yaudah Masing-masing satu aja Jadi Bawa masing-masing Satu kamera Lensanya Waktu itu Agak minimalis Kayak Kalau gak salah Jadi cuman pake 18-105 Untuk Ngambil longshotnya Terus 35 Untuk digimbal Digimbal Gue pake 35 mili Dan Pake 50 Juga Kalau gak usah 50 Gak sempat pake Tapi Dia pake 5 mili Digimbal Sama 18-105 Untuk ngambil Ngambil ekspresi Itu kira-kira Terus ada satu lagi ya Dari Darta Harfiansyah Buat berempat nih Ngedit video Dan berapa lama ya Akah Setelah event gitu Tiba-tiba males banget Ngedit Biasa banget sih Kalau males Ngedit itu Pasti ada Apalagi kalau kita Habis event Capeknya luar biasa Belum lagi Kita harus tonton Infotage satu-satu Dan itu emang Jadi tantangan banget Dan Ya kalau males Ya inget aja Kalau males Ngerjain ya Infoagenya gak cair Gitu Kalau berapa lama Duit Duit Kalau berapa lama Proyeknya sih Ada yang satu hari kelar Ada yang Pagi event Apa Sore kelar Ada yang satu minggu Ada yang satu bulan Tergantung Tingkat sulitan eventnya Begitu Kira-kira Ini siapa ya Iya Kita Anda paling keren nih Bagus Airman Save the last Save the best for the last Silah Oke Iya Sudah gak ada waktu Bahkan nih Terada giveaway dari Anda Oh siap Oke Terima kasih Mas Ian Fotonya Fotonya Antik Minta tolong Oke Oke Lanjut ya Ini Terima kasih Kesempatannya Giliran Dapat giliran Buat cerita Mengenai Cerita di Balik Foto Jadi Ini adalah Salah satu Momen yang Favorit Foto yang jadi Favorit Salah satu yang Paling Aku suka Jadi ini Foto di Tokyo Tahun 2019 2019 Yang pertama Pasti excited Karena memang Kita dapat Kesempatan Buat foto Di Salah satu World Manager Marathon Siapa sih yang Gak senang ya Pasti Senang banget Nah Kalau ini Foto di Startline Jadi di sebelah Kedah ada foto Di startline Dia Pengen Tunjukin bahwa Crowdnya Seperti apa Kemudian Kondisi waktu itu Hujan Basah Dengan Banyaknya Pelari yang Memakai Kostum yang Aneh-aneh Jadi Sangat Menyenangkan Untuk dilihat Bahwa mereka Sebenarnya Excited banget Untuk ikut Marathon ini Jadi Bener-bener Yang Seru banget Terus Cerita di Foto ini Tempat Atau Posisinya Itu memang Agak tricky Waktu itu Memang sempat Rebutan Sama beberapa Fotografer Fotografer Dari Banyak Menempati Posisinya Bahkan Mereka Sepertinya Beberapa jam Atau dua Atau tiga jam Sebelum Event Mereka Sudah Tempat Sendiri Mereka Naruh Tripot Mereka Naruh Tas Jadi Mereka Sudah Ngambil Masing-masing Nah Keputusan Waktu itu Aku Datang Mungkin Sekitar Setengah Jaman Sebelum Sebelum Rej dimulai Jadi Waktu datang Sempat Nggak Dapat Tempat Ini Gimana Posisinya Gak Ada Jadi Bingung Gimana Akhirnya Dibantu Oleh Panitia Dikasih Tempat Space Yang Kecil Tapi Waktu itu Dia Namanya Dapat Bantuan Salah Satu Kameramen Waktu itu Dari Jepang Dia Nanya Kamu Dari Mana Mas Saya Dari Indonesia Terus Dia Bila Saya Pernah Di Aceh Di Pemirahan Itu Dia Langsung Mulai Mencaya Boleh Kamu Di Sini Aja Kamu Nggak Jadi Waktu itu Bersyukur Karena Dapat Posisi Yang Bagus Di Samping Start Line Dan Akhirnya Dapat Foto Yang Seperti Ini Nah Yang Dibawahnya Itu Foto Di Finish Line Waktu Mereka Setelah Ngambil Dapat Mereka Menuju Ke Tempat Mereka Pada Keluar Dari Ini Nah Itu Kedinginan Jadi Waktu itu Pengen Ngambil Foto Ketika Kondisinya Mereka Semua Pelari Kedinginan Bahkan Kita Sebagai Graver Kondisinya Basah Kuyo Jadi Pengen Tunjukin Bahwa Kondisi Race Itu Benar Yang Brutal Dengan Cuaca Yang Brutal Hujat Jadi Sangat Brutal Terus Di Belah Kanan Itu Ada Cewek Lagi Didekat Telepon Umum Dengan Kondisi Waktu itu Sebenarnya Lagi Nunggu Lagi Nunggu Nyari Moment Lagi Laper Ceritanya Dari Kaca Itu Bagus Kebayang Kelihatan Ada Lagi Nunggu Lagi Nonton Terus Kemudian Kacanya Banyak Akhirnya Jadi Kayaknya Agus Ambil Capture Itu Next Slide Berikutnya Berikutnya Adalah Foto Ini Masih Di Tokyo Jadi Ini Sebenarnya Belum Muncul Kalau ini Foto Di Finish Line Jadi Setelah Berapa Jam Dari Pagi Sampai Menjelang Siang Kehujanan Basah Kuyuk Kamera Basah Semua Di Atas Sampai Bawah Basah Kuyuk Akhirnya Berakhir Di Finish Line Sedikit Cerita Waktu Itu Salah Satu Teman Yang ikut Foto Kameranya Rusak Jadi Memang Tinggal Aku Sendiri Di Finish Line Nah Ini Sedikit Cerita Sebenarnya Di Finish Line Itu Memang Khusus Untuk Lari Jadi Waktu Itu Memang Dapat Akses Official Photographer Tetapi Memang Tidak Boleh Masuk Di Finish Line Di Area Finish Waktu Itu Pintar Pintarnya Kita Ada Celah Bisa Masuk Kedalam Akhirnya Kita Nunggu Di Depan Gate Benar Nunggu Mereka Depan Finish Line Kayaknya Dapat Beberapa Momen Finish Yang Emosional Yang Dari Berhasil Dia Senang Banget Kemudian Satunya Adalah Ada Pelari Yang Nangis Ketika Dapat Medalnya Ini Sih Dapat Momen Ini Jadi Di Balik Cerita Ini Juga Nungguin Banget Yang Foto Sebelah Kanan Yang Dia Lagi Pegang Medal Nangis Itu Aku Sampai Jadi Aku Jongkok Di Deket Gate Aku Tunggu Karena Emang Nunggu Ini Kayaknya Dia Udah Mulai Berkaca Aku Tunggu Sampai Dia Baru Aku Capture Beberapa Moment Ini Yang Di Tokyo Terus Oke Bentarnya Belum Oke Berikutnya Foto Di Bur Ini Buru Buru Marathon Tahun 2018 Waktu Itu Aku Kerja Bareng Sama Ranhut Nah Ini Harusnya Sama Andra Tapi Andra Kabur Nggak Nggak Andra Sakit Jadi Waktu Itu Aku Foto Sama Distra Sama Frong Waktu Itu Tiga Tapi Aku Dapat Kebagian Di Start Line Dan Di Finish Nah Kalau Di Sebelah Kiri Itu Ada Dua Foto Di Start Ya Sebenarnya Foto Ini Yang Pengen Aku Coba Tampilin Adalah Buru Budur Marathon Ini Adalah Event Yang Cukup Atau Bisa Dibilang Favorit Dia Salah Satu Favorit Dari Para Runners Jadi Jadi Pengen Pengen Lihat Kemeriahannya Dengan Konfetin Jadi Kelihatan Bahwa Ini Sebenarnya Di Finish Lain Sangat Meriah Di Kategori Marathon Yang Di bawah Juga Sama Pelarinya Cukup Banyak Mereka Berlari Dengan Kemeriahannya Jadi Pengen Nunjukin Itu Jadi Excited Dari Kondisi Di Start Line Nah Yang Di sebelah Kanan Ini Foto Di Slain Waktu Itu Kategori TNK Ada Pelari Indonesia Sudah Sampai Duluan Tapi Dia Langsung Ambruk Karena Mungkin Dia Sudah Ngejar Di Finish Line Ngejar Tanging Pelari Dari Kenya Yang Masih Berlari Menuju Jadi Pas Dapat Salah Satunya Pelari Sudah Jatuh Yang Dibelak Lari Yang Menuju Finish Line Jadi Biar Ada Angle Yang Berbeda Itu Sebenarnya Mas Alex Di Sebelah Kiri Ada MC Cuma Ketutup Lanjut Foto Berikutnya Ini Juga Mau Cerita Mengenai Burmar Masih Burmar 2018 Yang Lalu Waktu Itu Ini Foto Diambil Lagi Reki Ceritanya Waktu Waktu Itu Aku Distra Frong Ada Ian Juga Sama Beberapa Teman Fotografer Sama Alif Jadi Waktu Itu Kita Lagi Reki Tapi Kebetulan Pas Kita Lagi Mampir Atau Lewat Di Sekolah Ada Sekolahan Ternyata Mereka Lagi Reki Juga Atau Mempersiapkan Ciring Untuk Riz Keesokan Harinya Nah Waktu Itu Kita Lagi Reki Yaudah Sekalian Momen Mereka Lagi Latihan Yaudah Di Capture Sedapetnya Nah Hasil Itu Yang Foto Yang Dibawa Orang Lagi Atau Salah Satu Anak SD Lagi Masih Memandu Untuk Memberikan Ciring Atau Tepuk Tangan Jadi Momen Yang Pengen Aku Tampilin Ada Kemeriahan Dan Mereka Sangat Excited Untuk Menanti Riz Di Itu Ada Anak SD Di Balik Ini Waktu Itu Ngelihat Yang Di Tengah Itu Giginya Ompong Kebayang Waktu Itu Wah Ini Kalau Anak Gigi Ompong Kalau Ketawa Pasti Lucu Jadi Kelihatan Lepas Kelihatan Lucunya Jadi Waktu Itu Aku Pancing Ketawa Ketawa Aku Tungguin Sampai Ketawanya Masih Malu Malu Masih Sedikit Aku Mau Capture Aduh Masih Nanggung Ketawa Lepas Pas Mereka Bertiga Yaudah Langsung Aku Capture Jadi Kelihatan Banget Bahwa Emosional Atau Momen Jadi Memang Kujinya Kesabaran Dan Kadang Kita Harus Membangun Dikarsi Dulu Dengan Yang Pengen Kota Akhirnya Dapat Lihatin Don giginya Akhirnya Diketawa Duga Itu Akhir Dari Cerita Foto Yang Diburuh Tumatun 2018 Ini Waktu Reiki Lanjut Next Berikutnya Foto Mbak Antik Oke Berikutnya Ada Di Nusantaran Oke Kalau Yang Yang di Nusantaran Ini Ini salah Foto Yang Menurutku Memang Aku suka Banget Kalau Aku Pribadi Ngambil Foto Ini Senang Banget Karena Waktu itu Jadi Ceritanya Ada Anak-anak Dari SD Waktu itu Di Gdieng Ini Nusantaran Chapter 6 Waktu Kepercaya Untuk Di Nusantaran Chapter 6 Nah Waktu itu Ketika Sebelum Start Anak-anak Dari SLE Negeri Temang Mereka Dateng Mereka Mau Memberikan Cheering Dan Dari Start Tentaran Satu ini Adalah Namanya Kalau Nggak Salah Si Hanif Anak Siswa SLB Atau Anak Yang Kurang Beruntung Ini Namanya Hanif Nah Waktu Itu Si Hanif Ini Dideketin Sama Putri Dari Kak Cia Si Ki Jadi Waktu Itu Mereka Kondisi Lagi Berkenalan Memperkenalkan diri Sikinya Bahwa Namanya Siapa Jadi Aku Cukup Momen Ketika Ada Ada Komunikasi Nah Sahabat Nah Kebetulan Menurutku Sendiri Sangat berbicara Jadi Ada komunikasi Yang terjalin Yang Hubungan Emosional Yang Muncul Di foto Ini Kalau Menurutku Pribadi Ini Menurutku Menjadi Wajib Untuk Kita Ikutin Kita Sebagai Fotografer Power of Kontribusi Jadi Kita Bagaimana Memberikan Kontribusi Kepada Apa Yang Diberikan Kalau Kita Fotografer Kita Bisa Memberikan Servis Kita Sebagai Fotografer Untuk Berikan Kontribusi Kepada Anak Yang Membutuhkan Di Nusantaran Waktu Itu Di Cap 6 Selainya Mungkin Ada yang Mau tanya Dulu Teman-teman Lo ada Tips Alif Gue mau Nanya Dung Lo kan Demennya Human Interest Pasti Tentang Manusia Tentang Bagaimana Berekspresi Lo ada Tips Nggak Cara Nangkep Mereka Biar Momennya Mereka Pas Kalau Tips Gini Ada Ada Dua Jadi Gini Ada Dua Kondisi Sebenarnya Yang Misalkan Memang Si Kondisi Atau Human Interest Atau Mungkin Waktu Itu Kita Foto Anak-anak Anak-anak SD Misalkan Mereka Sedang Mereka Sedang Keadaan Itu Kita Tungguin Aja Jadi Memang Kondisinya Memang Lagi Mereka Bercanda Atau Memang Lagi Ketawa Ketawa Barang Yaudah Kita Tungguin Aja Kita Ambil Momen Sebanyaknya Baru Nanti Kita Ambil Mana Kalau Memang Kondisinya Sudah Terjadi Secara Mereka Lagi Ketawa Lagi Main Main Barang Lagi Main Bola Yaudah Kita Tungguin Aja Sabar Aja Kita Sampai Dapat Momen Yang Kita Pingin Baru Kita Cabut Tapi Kalau Misalkan Momen Itu Misalkan Secara Natural Belum Terbentuk Dalam Arti Kok Anaknya Malah Diem Anaknya Kok Nggak Ngobrol Atau Nggak Mau Main Bola Yaudah Kita Pancing Aja Kita Nggak Sampai Malu Malu Kalau Aku Biasanya Mesti Samperin Diajak Ketawa Atau Ditanyain Namanya Siapa Diajak Ngobrol Dulu Nanti Dipancing Pancing Dikasih Mungkin Joke Joke Yang Lucu Atau Mungkin Misalkan Ada Bola Yaudah Main Bola Baru Nanti Sudah Kebangun Suasananya Yaudah Nanti Tinggal Melipir Kita Ambil Momen Yang Kita Ambil Biasanya Gitu Tips Supaya Dapat Momen Itu Secara Natural Emosinya Dapat Biasanya Aku Begitu Siap Andra Sudah 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 Ada yang Mau disampaikan Bapak Alit Rambutnya Baru Yang Itu Ada Ada Lagi Nanti Mungkin Mau Nanya Kayaknya Sudah Nggak Ada Yang Nanya Jadi Setelah Ini Ada Dari Andra Maulana Jangan Sampai Kelewat Karena Nanti Ada Giveaway Andra Halo Halo Semuanya Selamat Malam Terima kasih Untuk yang Udah Mantengin Live-nya Ranhut Sekarang Jelirin Gue Ngomong Share Beberapa Foto Yang Menurut Gue Berkesan Oke Boleh Foto Pertama Ini foto Ini foto Pertama Foto Dari London Marathon Salah satu World Major Marathon Yang gue foto Waktu itu gue berangkat Bareng Ranhut Di tahun 2018 Kenapa foto ini berkesan Ya pertama Gue bisa motret Apa namanya World Major Marathon Yang mungkin itu Menjadi salah satu Impian juga Untuk Fotografer Lari Dan gue Mendapatkan Kesempatan itu Jadi Ya Sebisa mungkin Nggak gue sia-siain lah Walaupun Jujur Ini pertama Gue Ke Apa Motret Di luar Negeri Dan ke London Itu Deg-degannya Sama Apa Ya Nervosnya itu Bener-bener Ya campur aduk lah Antara seneng Nggak takutnya juga Tapi ada Apa Ngebayangin yang seru-serunya juga Ya ini foto yang pertama ini adalah Bilang Rombongan larinya Saat itu Elite itu adalah Apa namanya Bisa dibilang atlet Yang terkenanya Biasanya di Di salah satu Lomba Marathon Gue ngedapetin foto ini itu Di kilometer 9 Jadi Gue Standby Di tempat Gue foto Ini itu Kebiasaan Motret Marathon Di Indonesia itu Start-up Setubuh Jadi Gue kebiasaan Bawang pagi Pas disana Ternyata Pas gue sampai tempat sana Itu Masih sekitar Jam 6 7 pagi Mereka itu Baru start Jam 9 Ya Cakep Sampai sana Gimana apa-apa Orang Lewat-lewat Lewat Jalanan pun Masih ada yang sedikit Tidak Mobil Bisa lewat Jadi Yang terlalu Strik Itulah Bisa dibilang Maksudnya Mereka Bukannya melarang Untuk lewat Cuman Mengarahkan Oh Mungkin bisa lewat Jalan ini Lain Ya Akhirnya gue nunggu Sekitar Dua 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 jaman Mulai ramai Berdekatan Itu semua Bisa dibilang Semua warga Yang Dilewati rute Marathon itu Keluar semua Karena Karena Ini sekitar Sekitar gue Orang Orang pada Nonton Turun Ke jalan Semua Gue Tapi Nggak bisa Nampilin Apa Namanya Foto Crowdnya Sorry Jadi Gue Foto Yang Ininya Aja Ini gue Ngambil Begitu Salah satu Pelari yang Paling cepat itu Saat itu Kipchoge Ini juga Bisa dibilang World Major Marathon Yang Bisa dibilang Saat itu Bertabur bintang Ada Kipchoge Ada Mofara Juga Dia Lokal Lokal Di sana Di London Beberapa Nama juga Yang Apa Namanya Yang cepat-cepat Nah Ini salah satunya Foto Kipchoge Yang Gue ambil Sebenarnya Ini Nggak Straight Dari depan Jadi Ada Tetap Di sana Ada Barikadanya Cuman Gue Ngambil Barikada Yang Agak Menjorok Kedalam Jadi Gue Langsung Tempat Itu Gue Stand Di situ Sampai Mereka Lewat Jadilah Hasilnya Fotonya Seperti Ini Ya Ini Gue Senang Banget Bisa Dapatin Foto Ini Ya Salah Satu Apa Ya Gue Antara Percaya Enggak Percaya Gue Sekarang Namanya Juga Udah Gede Banget Ya Gitu Boleh Di Next Yang Kedua Yang Kedua Ini Masih Dari London Marathon Ini Sebenarnya Foto Detail Ada Abel Kirui Salah Satu Elite Dan Ada Movara Ini Kalau Nggak Salah Jadi Pas Saat Apa Namanya London Marathon 2018 Ini Dia Mecahin Rekord Nasional Saat Itu Cuman Dia Emang Nggak Ada Di Percaya Terdepan Tapi Dia Mecahin Apa Namanya Nasional Rekord Dia Gue Ini Ngambil Di Sekitar Gue Lupa Antara 5 Sampai Pokoknya Nggak Sampai 10 Kilo Sebelum Finish Itu Deket Apa Namanya Ben Ngambil Jadi Jalannya Straight Gitu Udah Gue Disitu Gue Mobilitas Menggunakan Kereta Karena Semua Karena Transportasi Publik Yang Dibuka Yang Menuju Titik-titik Yang mau Gok Foto Itu Cuman Menggunakan Kereta Nah Salah Satu Pengalaman Yang Apa Namanya Yang Mungkin Gue Akan Terus Share Ya Ke Siapapun Untuk Tentang Apa Namanya Reki Atau Cekspot Ini Gue Melakukannya Cekspot Pake Virtual Pake G-Maps Pake Rute Yang Lombanya Dan Pake Video Yang Dipost Sama London Marathon Di Youtube Tentang Apa Di First Car Mereka Tapi Itu Di Tahun Sebelumnya Berarti 2017 2017 Jadi Gue Pelajarin Dari Situ Aja Terus Gue Ngeliat Map Saat Itu Gue Harus Ketitik Mana Ketitik Mana Gue Catet Jujur Gue Waktu Itu Nyatetnya Di Tangan Jadi Gue Corot Di Tangan Gue Harus Naik Kereta Jam Segini Dan Turun Disini Dan Kira-kira Si Pelari Elite Ini Pasenya Berapa Dan Di Kilometer Ini Dia Kira-kira Udah Nyampe Nyampe Jam Berapa Ya Itung-itungan Gue Sebenernya Suka Jadi Ada Ribetnya Ya Itu Yang Paling Bisa Gue Share Untuk Foto Marathon Di Warnaiser Marathon Ke London Semoga Ada Kesempatannya Lagi Amin Next Boleh Oke 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 Kita Masuk Ke Jawaban Dulu Jadi Ini Gue Ambil Di Asian Games 2018 Mungkin Tadi Alif Juga Udah Share Tentang Asian Games Cuman Apa Namanya Mungkin Alif Lebih Ke Atletik Ngejelasin Nah Cuman Ini Salah Satu Foto Yang Menurut Gue Sangat Berkesan Karena Gue Dateng Sana Cuman Karena Gue Ada ID Pass Untuk Bisa Masuk Mana Aja Jadi Gue Bisa Penonton Oke Gue Penonton Bulu Tangkis Terus Lagi Rame Juga Kan Bulu Tangkis Waktu itu Sekarang Gue Nonton Pas Banget Pertandingannya Si Ini Ginting Lawan Vietnam Meta China Ya Pokoknya Itu Ini Mungkin Kalau Yang Kalau Yang Sempat Nonton Waktu Washington Game Kemarin Ini Dia Harusnya Udah Bisa Menang Cuman Karena Cidera Di Di Match Akhir Akhirnya Dia Memutuskan Untuk Udah Gue Berhenti Gitu Karena Udah Gak Bisa Cuman Ini Yang Gue Ambil Disini Adalah Sportivitas Dari Si Pemain Lawannya Gitu Mungkin Foto Ini Bisa Dilihat Di Instagram Gue Cuman Ya Agak Di Scroll Aja Kebawah Ya Udah Dua Tahun Lalu Gitu Oke Boleh Di Next Oke Nah Salah Satu Yang Menarik Juga Menurut Gue Adalah Sebenarnya Semua Foto Di Maraton Di Indonesia Nah Apa Namanya Karena Di Indonesia Itu Start Maraton Itu Subuh Dan Kelarnya Itu Siang Siang Jam 12 Baru Bisa Kelar Jadi Mungkin Ini Yang Bikin Beda Dari Maraton Di Negara Lain Kali Jadi Karena Adanya Low Light Terus Ya Mungkin Banyak Apa Namanya Ya Momen Pagi Hari Yang Bersepi Nah Ini Salah Satu Momen Yang Gue Ambil Di Bali Maraton Jadi Eh Sorry Di Bali Maraton Bali Maraton 2019 Jadi Bali Maraton 2019 Itu Gue Dapet Kesempatan Motret Berangkat Dari Bareng Sama PH Gue Cuman Bareng Sama Ranggut Berangkatnya Kesana Dan Gue Dapat Motor Yang Bisa Ngelead Di Depan Jadi Gue Bisa Ngikutin Elite Nah Gue Juga Ngambil Memutuskan Untuk Ngikutin Elite Di Depan Karena Gue Ada Beberapa Tahun Kebelakang Itu Motret Pasti Cuman Di KMO Terawal Dapet Elite Dan Tengahnya Gue Ngerapet Nah Gue Pengen Coba Yang Beda Jadi Waktu Itu Gue Motret Berdua Kalo Ngasalah Sama Ilham Motto Motret Berdua Gue Bileng Gue Mungkin Ngerin Depan Dulu Nanti Kita Bagi Tugas Gue Muter Lagi Mungkin Lu Bisa Backup Dulu Di Start Gitu Ada Ilham Motto Ada Jardut Jari Mantep Nah Untuk Fotonya Jadi Gue Bagi Tugas Lalu Yaudah Gue Akhirnya Bisa Dapetin Ya Ini Foto Gimana Marathon Yang Emang Ngeblur Gue Pengen Dapetin Kayak Ini Masih Pagi Banget Terus Fotonya Gue Bikin BW Dan Ini Gue Posisi Di Motor Ini Pelahir-pelahir Paling Depan Nah Untuk Next Ini Yang Seperti Tadi Gue Bilang Kenapa Gue Suka Foto Marathon Di Indonesia Ya Inilah Salah Satunya Dengan Landscape Yang Ya Wah Mungkin Kalau World Major Marathon Oke Lo Udah Bisa Dapetin Elite Yang Ternama Yang Yang Benudinya Cuman Itu Kan Landscapenya Adalah Kota Nah Kalau Mungkin Kalau Di Indonesia Lo Bisa Dapetin Lanscape Kayak Gini Nah Ini Gue Ambil Dari Foto 2012 Marathon 2017 Ini Di Kilometer Lupa Ini Masih Pagi Jadi Ini Masih Barisan Depan Yang Lari Jadi Gerakannya Juga Masih Oke Bisa Dibilang Gitu Bentuk Badan Juga Masih Straight Lairnya Juga Masih Bagus Gitu Dan Ini Gue Ambil Sengaja Gue Yang Yang Gue Bikin Apa Namanya Fokusnya Itu Adalah Backgroundnya Jadi Di Bagian Pelarinya Itu Lebih Ngeblur Ini Ibu 17 Ini Juga Salah Satu Apa Namanya Event Marathon Yang Gue Puas Banget Sama Hasil Foto Fotonya Dari Tim Ranhut Nah Ini Foto Foto Ini Juga Bisa Lo Lihat Di Facebook Ranhut Itu Lengkap Disitu Foto Foto Sama Adit Kalau Nggak Salah Frans Juga Salah Satu Foto Frans Lo Bisa Temuin Disana Itu Kece Banget Ya Kurang Lebih Itu Sih Kalau Foto Gue Yang Menurut Gue Berkesan Sudah Dikalif Sama Nanda Dan Siapa Namanya Mas Ian Juga Sudah Sharing Banyak Mungkin Itu Aje Dari Gue Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Mau Ngasih Apapun Apapun Persial Ya Gimana Tepakannya Mana Tepakannya Banyak Tepakannya Tepakannya Jangan Dibaca Ndra Gimana Nih Dulu Gue Kelewatan Tadi Tapi Apa Yang Bikin Kalian Berempat Ke Sports Photography Dan Kalau Bisa Milih Cabang Olahraga Lain Mau Melebarkan Saya Ke Olahraga Apa Itu Berarti Buat Berempat Coba Dulu Nanti Dulu Eh Nanti Gak Apaan Ayo Yaudah Betul Dulu Yaudah Gak Sama Jawabannya Oke 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 Kenapa Ya Karena Mungkin Gue Suka Foto Ibaratnya Jadi Gue Gue Bukan Gak Menyukai Foto Stil Itu Kayak Foto Produk Foto Studio Segala Macem Gue Bukan Gue Gak Suka Cuman Mungkin Gue Konsentrasinya Gak Disitu Cuman Ya Gue tetap Mempelajari Itu Terus Itu juga Mungkin Fotografer Sport Juga disini Yang Apa ya Ibaratnya Yang Selain wartawan Kalau misalkan Wartawan Sport Sudah jelas Demo Tret Itu kan Cuman Gue Pengen Ngasih Lihat Kayak Ini Sebenernya Lo bisa Lo kembangin Lagi Gitu Ini Foto Sport Bisa Lo campur Fashion Bisa Lo campur Sama Ya Apa ya Fashion Bisa Bisa Sama Landscape Juga Bisa Bisa Sama Apapun Dan Fotonya Juga Gak Harus Selalu Freeze Bisa Foto Yang Apa Namanya Panning Atau Foto Yang Bisa Dibilang Blur Ya Gitu Sih Terus Ketertarikan Gue Karena Disini Belum Banyak Kalian Kayak Gitu Jadi Ya Gue Mencoba Aja Gitu Sih Mungkin Kalau Yang lain Ada Jawaban Yang lain Boleh Yang lain Boleh Ya Challenging Ya Karena Ya Itu Tadi Kayak Yang Andri Bilang Belum Banyak Yang Jadi Sport Fotografi Kayaknya Sesuatu Yang Challenging Akhirnya Aku Coba Sport Fotografi Lari Dan Ternyata Benar Menyenangkan Di Sport Fotografi Ini Kalau Melebarkan Saya Kalau Alaga Apa Jujur Pengen Banget Di Basket Pengen Banget Bisa Foto Warga Basket Mungkin Awal Di Dan Harapannya Bisa Foto Ke NBA Kalau Dapat Kesempatan Pengen Coba Foto Kesana Terus Satu Lagi Sebenarnya Olahraga Yang Pengen Aku Foto Adalah Panjat Tebing Itu Yang Seru Juga Karena Kenapa Panjat Tebing Sebenarnya Dulu Aku Ikut Olahraga Panjat Tebing Jadi Seru Banyak Ada Beberapa Momen Atau Ketika Orang Lagi Manjat Itu Kelihatan Emosinya Dapat Jadi Kalau Di Foto Kayaknya Seru Itu Sih Dan Untuk Mereka Juga Pasti Butuh Effort Yang Luar Biasa Itulah Part Serunya Disitu Itu Aja Silahkan Gue Jawabannya Sebenarnya Gue Bukan Fotografer Yang Terjun Ke Sport Fotografi Tapi Gue Punya Pandangan Lain Karena Dulu Sekitar Tahun 2015 2016 Gue Melihat Lari Itu Mulai Menjadi Industri Dan Teman-teman Pelari Zaman Sebelum Itu Era Veteran Sudah Mulai Berkontribusi Di Industri Itu Ada Yang Mulai Ke Resorganizer Ada Yang Meluangkan Dirinya Untuk Gue Bentuk Tim Marshal Ada Yang Bikin Ini Bikin Itu Bikin Media Kayak Ranhut Gue Mikir Apa Kontribusi Gue Disini Jadi Kontribusi Gue Disini Adalah Bidang Foto Dan Videografi Jadi Gue Bukan Fotografer Yang Ke Arah Sport Fotografi Tapi Gue Dulu Runner Yang Gue Mau Belajar Fotografi Untuk Di Dunia Lari Ini Untuk Di Industri Lari Ini Gitu Mungkin Kalau Mau Melebarkan Sayap Ke Cabang Olahraga Apa Gak Tahu Yang Penting Ada Tawarannya Dulu Jadi Kalau Bayangan Belum Tahu Mau Kemana Belum Tahu Tapi Kalau Ada Tawaran Gue Bakal Pertimbangkan Gitu Ini Jawabannya Pasti Oke Banget Nih Lanjut Gonget Ya Kalau Gue Simpel Sih Karena Emang Gue Dari Dulu Dari Kecil Suka Support Terus Kebetulan Masuk Rangkut Disitu Udah Kebuka Sih Kayak Gue Bisa Foto Lari Banyak Event Juga Terus Gara Gara Masuk Rangkut Foto Event Lari Gue Bisa Jadi Kontributor Foto Di Bola Juga Itu Sih Jadi Kayak Ya Tanya Lain Gue Kayaknya Emang Kebola Sih Kayaknya Gitu Karena Simple Karena Gue Suka Bola Sih Eh Subscribe Rangkut Banyak Subscriber Biar Bisa 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 Bentar Tebakannya Dari Andra Bentar Aja Baga Tadi Andra Dapet Giselle Eh Tanya Lo Pengen foto Olahraga Catur Eh Catur Berat Benteng Ampa Kuda Diangkat Angkat Angkat Oh Tujukan guys Aduh Apaan nih Tebak-tebakan Kasih dong Ada Pak Sandian Binatang Binatang apa Yang Bisa motret Jawab Jawaban Pertama Jawab Dapet Jifoway Dari Ranhut Jifoway Dari Ranhut Sama Andra Foto-foto Dari Andra Dapet Foto Virtual Gratis Dari Andra Mal Anda Jangan Berangin Loh Ayo Jawab Mahal Loh Fotonya Andra Oh Binatang Yang bener dong Lu Binatang 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 Apa Yang Bisa foto Gampang Banget Tuh Bisa Nyimpen Foto Bukan Jangan Bisa Bisa Nyimpen Foto Belum Mereka Jawab Jawab Jawabnya Dimana Telepon Telepon Laman Kali Bisa Kekin Telep Lagi Jawaban Nanti Boleh Di email Telepon Telepon Bisa Di email Aja Telepon Jawaban Kirim Ini Via JNA Langsung Aja Ya Gimana Ntar Diatur Aja Sama Tim Ranhut Jawabannya Jawabannya Ini Lagi 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 Ntar 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 Gue kasih Videonya Aja Ya bener Tuh Kata Frans Aduh Siap-siap ketawa Siap-siap ketawa Siap-siap ketawa Siap-siap ketawa Siap-siap ketawa Ayo Lucu banget Atau Ada lagi Satu lagi Mungkin Sudah Sudah Itu Terus Ngapain Ada sedang live Itu Ngapain Tadi buat nutupin ini Pintu Biar gak ada yang masuk Oh gitu Tadi udah yang bolak-balik Oh gitu Ya udah Rambut gondrongnya mana Jangan lah Main gitar Katanya Nanti pas closing si Andra mau nyanyi Ini mumpung Ya semuanya aja gue Gue sirkus bisa Bubut bisa gue Ngelas bisa Bisa gue Bubut dong sekarang coba Coba gimana kalo ngelas Udah dong Kenapa sirkus Gue dibully nih disini Sampai lagi nih Udah nih Kelat kan Oh Kalau sini Di sini gunung Tentang 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 Lanjut rake Tentang Udah 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 Tentang Udah Tentang Tutup dong siapa ya oh iya udah gue tutup ya oke andra lu bisa lu latihan buat nikahan lu harus ini kan tantun betawi ngeri banget eh jangan loh gak bisa bro jangan lah kita sudah isa aja lah ini udah malem iya sih yang tadi bertabur bintang ada siapa andra kayaknya pernah denger kayak jingle lagu apa gitu pencarian bakat bertabur bintang apa udah 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 makin garing nanti nanti kita buat podcast aja ya kita buat podcast aja ya caranya beranfut terkurang loh gara-gara garing iya maaf ya renfut kita oh iya jangan lupa dulu apa gue dulu ya gue nih gue apa lu gue dulu jangan lupa subscribe youtube nya runhood follow instagram nya runhood juga ada di twitter runhood jadi jangan lupa di follow supaya update untuk apa ya sport dan indonesian magazine about sport oke mantep mantep andra gue lagi terima bubut dan last mana iklannya gak malah update teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di hari Jumat malam ini besok hari Sabtu besoknya Minggu masih coba juga yuk ayo ayo sama lamindra lo kalau kata-kata bagus besok jadi MC di kondangan aja ya eh runhood nanti butuh teman buat jadi host runhood andra bisa loh nah andra iya gak gak iya gak kalau jadi siapa aja bisa kan gue bilang bahasa Spanyol bisa Prancis gampang bahasa apa lagi katalog bisa semua ayo foto tuh disuruh mas Bimo foto tuh siapa yang foto eh mana foto kamera aku ambil kameranya biar runhood banget guys yuk andro ini fotonya dimana sih terima kasih semuanya terima kasih teman-teman runhood udah cukup terima kasih waktunya yang sudah join dan dengerin baca kita terima kasih Terima kasih.